Hai teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya Di kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas ya Mengenai ambean atau berak darah ya Atau orang awam biasa menyebutnya sebagai penyakit wasir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton di channel youtube saya Perkenalkan nama saya dokter Stefani Paulus Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor Nah disini teman-teman saya akan membahas mengenai wasir atau sembelit ya Biasanya teman-teman usia-usia di atas 50 tahun adalah Orang-orang yang biasanya rentan sekali terkena wasir ini ya Kenapa teman-teman seperti biasa Kembali lagi berhubungan dengan penuaan atau aging ya teman-teman Karena di atas usia 25 tahun semua organ kita akan mengalami kemunduran atau penuaan Jadi tidak kecuali ya bahwa saluran cerna juga akan mengalami penurunan dari fungsinya So apa sih dokter sebenarnya ambean wasir itu apa ya penjelasannya adalah itu pelebaran pembuluh darah ya pada bagian pantat atau di bagian seputar anus teman-teman Yang menyebabkan penderitanya ini menjadi sulit duduk karena sakit ya Dan biasanya ketika dia buang air besar dia akan berdarah teman-teman karena kegores ya Jadi biasanya keluhannya datang ke dokter karena sudah mengeluarkan darah pada waktu buang air besar Jalan spesifik ya teman-teman mengenai wasir ini karena besarnya wasir ini akan dibagi menjadi beberapa tingkatan ya Jadi berikut saya lampirkan gambarnya ya supaya teman-teman ada bayangan mengenai lokasinya dan tingkat-tingkatnya ya Dan disitu juga teman-teman apabila teman-teman sudah di tingkat yang terakhir Pasti wasirnya itu akan keluar teman-teman ya dan bisa dilihat dengan mata telanjang Nah disini adalah gejala-gejala yang membuat kita harus datang kontrol ke dokter keluarga ya untuk berkonsultasi Yang pertama adalah berdarah saat buang air besar ya Baik itu tinjanya keras ya atau lu lembek dia ketika menggores sudah mengeluarkan darah segar ya Yang kedua teman-teman keluar lendir saat buang air besar Dan yang ketiga terdapat benjolan merah pada area bokong atau sekitar anus ya Tadi yang seperti saya ceritakan ada tingkatannya Nah jadi ini teman-teman kenapa dia bisa membesar ya Karena pembuluh darah disitu teman-teman mengalami yang namanya penekanan Nah kalau misalnya teman-teman gejalanya masih ringan ya Ambien atau wasir ini bisa hilang dalam waktu beberapa hari ya Tidak perlu diapa-apain ya Nah cuma kalau misalnya sudah sampai nyeri sampai panas sampai buat teman-teman demam Terus habis itu sampai buat teman-teman kehilangan darah ya sebaiknya wajib ke dokter tiwarga Ya dan disini juga teman-teman saya akan menjabarkan ya aktivitas fisik apa sih Yang membuat wasir ini menjadi lebih parah ya Yang pertama adalah suka mengangkat barang berat ya Karena apa? Karena kita akan melakukan penekanan ya di daerah diafragma kita teman-teman Dan itu menyebabkan pembuluh darah itu ada penekanan dan menjadi melebar ya Yang kedua duduk terlalu lama ya karena apa? Karena aliran darahnya menjadi tidak lancar teman-teman Yang ketiga kegemukan atau obesitas ya Obesitas itu juga menekan yang namanya pembuluh darah Dan yang keempat tentunya adalah ketika wanita sedang hamil ya Karena berisi janin juga isi perutnya akan mengalami peningkatan Nah tapi biasanya kalau wasir yang disebabkan kehamilan ini teman-teman Setelah bayinya lahir dia pasti juga akan kecil lagi ya Nah so apa sih dokter penanganan dini yang bisa saya lakukan ya Kalau misalnya saya ini harus tugas di tempat jauh dan belum ada fasilitas medisnya ya Yang pertama adalah harus wajib punya yang namanya obat oles ya Yang digunakan untuk meredakan rasa bengkak dan rasa nyeri ya Jadi biasanya di salep-salep itu teman-teman ada kandungan sedikit kortikosteroid dan antibiotik ya Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi ya Setelah itu yang kedua harus merubah yang namanya pola makan ya Jadi harus banyak makan sayuran dan buah-buahan yang berserat ya Sehingga mempermudah ya untuk buang air besar dan melunakkan dari konsistensi tingganya Ya jadi juga harus banyak minum air putih teman-teman Nah dan hindari pemakaian obat yang mempunyai efek samping konstipasi atau sembelit ya Jadi kalau misalnya teman-teman punya penyakit lain Misalnya darah tinggi, sakit sering sakit kepala dan sebagainya Pastikan sebelum teman-teman mengkonsumsi teman-teman bisa googling ya Membaca apa sih efek sampingnya kalau saya minum omgat ini ya Oke sekian video youtube saya teman-teman Semoga terbantu ya dan menambah ilmu dan pengetahuan yang baru ya mengenai wasir dan ambian ini ya Dan jangan lupa teman-teman nama saya Dr. Stephanie Paulus Untuk di subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa di share teman-teman Karena apa? We share because we care Sampai jumpa di video edukasi saya selanjutnya Bye-bye